Ruang terbuka hijau bisa dijelaskan sebagai suatu lahan kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis untuk keseimbangan ekosistem. Dalam kawasan tersebut diisi tanaman, tumbuhan, dan vegetasi yang bisa memberikan manfaat secara langsung atau tidak langsung bagi kehidupan warga Jakarta. Keberadaan taman kota dinilai sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup warga di mana warga bisa memanfaatkan area itu dengan berbagai aktivitas, relaksasi, hingga berinteraksi dengan sesama. Jakarta memiliki taman-taman yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta yang dapat dimanfaatkan masyarakat contohnya seperti Taman Mataram. Terlihat warga bermain di Taman Mataram yang terletak di Jalan Sisingama Raja, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Areal yang dulunya merupakan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, kini diubah menjadi sebuah taman kota yang menjadi bagian dari fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan sebagai taman rekreasi dan olahraga. Sebagian taman tak hanya menawarkan udara yang sejuk dengan banyaknya pepohonan rindang, tetapi juga suasana yang tenang dan santai serta desain taman yang indah dan nyaman.